Seorang pelajar SMK di Palembang tewas ditikam oleh temannya di ruang sekolah. Satu jam dari kejadian pada Rabu siang, pelaku penusukan berhasil diringkus polisi saat hendak lari keluar kota. Tak sampai dua jam, pelaku penusukan siswa kelas E2 SMK swasta di Kertapati, Palembang pada Rabu siang berhasil diringkus anggota unit reskrim Polsek Kertapati. Tersangka berinisial DM, oknum pelajar berusia 16 tahun, warga kecamatan seberang Ulu Dua Palembang ini diringkus di kawasan Talang Jambi saat hendak berupaya lari keluar kota. DM merupakan tersangka penusukan teman satu kelasnya, Eka, pelajar berusia 16 tahun. Ironisnya, aksi penusukan telah direncanakan oleh DM. Dan dilakukan di dalam dua kelas, tersangka melakui sakit hati karena sering dibunyi korban. Penang yang di ejek, saling bolo, jadi membuat pelaku, melakukan penganiayaan sampai menikmati peninggungan beli. Penganiayaan ini, pakai senjata tajam ya Bang? Iya, pakai senjata tajam. Nah senjata itu dibawa pelaku dari rumah atau ngambil di kantin sekolah itu Bang? Untuk keterangan dari tersangka, dibawa dari rumah. Bang katanya pelaku seling dipalak di korban? Untuk pelaku, dari keterangan dari pelaku, dia sering dipalak, sering diperaskan. Jadi mengakibatkan dia merasa jengkel, sering ditantang oleh korban. Dan dia melakukan aksi tersebut. Bang itu korban luka apa Bang? Luka tusuk di sebelah kiri. Di area mana Bang? Bang, kejadiannya di area mana Bang? Di salah satu sekolah, di dalam kelas. Di dalam kelas? Sebelumnya pada Rabu Siang, Eka pelajar SMK warga Kertapati Palembang mengebuskan nyawa setelah diduga ditusuk di bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali oleh teman satu sekolahnya. Peristiwa pembunuhan pada Rabu Siang tersebut membuat geger warga, guru hingga pihak kepolisian. Aparat kepolisian langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk kepentingan visum at Krepartum. Saat ini kasus pembunuhan di sekolah sedang ditangani oleh Satuan Reskrim Unit PPA Polres Sabas Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Fabrian, PBTV mengabarkan.